Intro Beragam kegiatan warga masyarakat pedesaan Kalau kita datangi tentunya sangat menarik sekali Dalam melakukan kegiatan sehari-harinya Beragam kegiatan berikutnya? Iya Banyak sekali bentuk-bentuk bangunan rumah di daerah pedesaan Yang biasanya dihuni oleh warga masyarakat daerah sini Rumah-rumahnya begitu sangat besar-besar sekali Seperti yang kita lihat sekarang ini Dan tentunya juga pastinya kita menemukan sebuah tempat sumur ya Sumur-sumur tua dan rumah-rumah lama Di suatu daerah-daerah pedesaan itu masih sangat banyak sekali Nah sumur itu berupa sumur timba ya Bentuk-bentuk dari bangunan rumah yang semacam ini Kalau menurut orang-orang dulu merupakan sebuah kebanggaan Sebuah kepuasan Setelahnya kalau wawang sawo kemareman Ini suasana berada di daerah desa burumpun ini teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi ini Kesempatan pagi ini saya berada di sebuah daerah ini Yang merupakan daerah desa burumpun Nah desa burumpun ini Berada di Kecamatan Ungu Kabupaten Madin ya teman-teman ya Dan saya pengen berjalan-jalan keliling-liling daerah desa sini Mungkin ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang dilakukan pada saat ini hari Dan jangan lupa terlalu dibantu dalam rekomen subscribe-nya Saya sampaikan terima kasih banyak untuk kalian semuanya Terima kasih telah support dan semangatnya yang diberikan kepada saya Semoga dalam kegiatan saya pada pagi hari ini Semuanya bisa berjalan baik dan bisa berjalan dengan lancar teman-teman ya Nah kita mencoba keliling-keliling dua daerah berada di sini Semuanya melihat keadaan suasana yang ada di keadaan sini ya Bahannya itu semuanya Dan harapan dari kami Dan harapan dari kami mendangkan Kita semuanya kita sekeluarga Sampai saat sekarang ini sampai hari ini Semuanya selalu dalam keadaan baik Selalu dalam keadaan sehat Dan kita semuanya senang biasa Selalu dalam naungan lingkungan Allah SWT Oke teman-teman mari kita ikuti dalam perjalanan kami di kesempatan pagi ini Kalau kita melihatnya Di daerah-daerah pedesaan memang begitu lain ya teman-teman ya Menurut saya mempunyai kesan yang berbeda Dan di daerah pedesaan sini juga tentunya kita akan melihat sebuah kegiatan-kegiatan warga masyarakat daerah sini Daerah masyarakat pedesaan Kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan pada saat sekarang ini Ikuti dalam perjalanan kami Dan mari kita lihat dalam tayangan videonya Ada sebuah rombongan masyarakat yang sedang mencari jenis bakan iwan ternak ini ya Rupa damen diangkut memakai jenis mobil gacup ini ya Ya tapi buang kok bongkok gede-gede ini Lepas Hati-hati Peruk beruk daerah-daerah yang ada di pedesanya semacam ini tentunya kalau menurut penilaian saya mempunyai ciri-ciri khas dan mempunyai adat suatu tradisi yang mungkin berbeda dengan daerah desa yang lainnya disini banyak sekali kita dapati sebuah sangkar burungan burung ini ya sangkar-sangkar burung ini merupakan jenis burung perkutut burung perkupu dan burung biasanya burung-burung ini diikutkan dalam konteks lomba juga cembenarnya nomborat niko dan kali ini kita lanjutkan lagi dalam perjalanan kami saya berada di sebuah tempat ini merupakan kawasan daerah kebun kakao ya teman-teman ya kebun coklat yang saya lewati ini seperti yang saya ketahui masyarakat-masyarakat di daerah perdesaan itu rata-rata kehidupan masyarakatnya sangat tenang dan begitu sangat pentram sekali dia mau menerima atas keadaan yang ada di daerah di sekitarnya sini meskipun dari kehidupannya sederhana tapi mereka semuanya sangat semangat sekali sangat semangat sekali dalam melakukan pekerjaan kegiatan setiap hari ini paling ujung sendiri rumah ini berada paling ujung selatan sendiri ya teman-teman ya paling ujung selatan sendiri daerah desa sini ada sebuah mobil pikap yang sedang mengangkut sebuah petang mati ini ya ini yang dinamakan damen ini teman-teman ya nah damen-damen ini dibawa pulang oleh warga masyarakat daerah sini sebagai pakan hewan ternak mereka yang ada di rumah meskipun desa ini seperti yang kita lihat sekarang ya teman-teman ya meskipun desa ini kelihatan sepi tapi sepinya daerah ini karena penduduknya masyarakatnya banyak yang melakukan kegiatan banyak yang melakukan aktivitas kerja mereka pada saat sekarang ini mereka rata-rata berpenghasilan dari hasil pertanian jadi berpenghasilan dari hasil pertanian dari tanaman padi yang mereka tanam di tempat lahan sawah-sawah mereka semuanya sebuah gardu gardu ini merupakan pos penjagaannya masyarakat daerah sini memang kita kalau mendatangi sebuah petisan yang semacam ini mengingatkan kita kembali ya teman-teman ya mengingatkan kita kembali pada zaman-zaman dulu pada zaman-zaman masa lalu masa kecil kita waktu berada di sebuah desaan mungkin sekarang jadi kenangan bagi kita ya yang mungkin sekarang sudah pindah tempat dari lokasi perdesaan pindah ke tempat yang lainnya tempat yang lebih rame tempat yang lebih maju yang berada di daerah-daerah lain dan tentunya yang berada yang bertempat tinggal di daerah perkotaan depan saya ini merupakan aliran sungai catur aliran sungai catur ini yang berada di daerah disasini teman-teman ya tentunya kalau musim penghujan air caturnya ini kalau terjadi banjir sangat besar sekali airnya jadi kalau kita punya anak kecil kita harus lebih berhati-hati lebih dari waspada jangan diizinkan atau diperlukan anak-anak kita bermain di tempat sungai yang semacam ini tentunya sangat bahaya sekali untuk anak-anak ya banyak sekali disini kita dapati sebuah tanaman-tanaman bunga yang begitu sangat bagus sekali kelihatan sangat indah sekali begitulah kegiatan-kegiatan warga masyarakat di perdesaan tentunya membawa kenangan tersendiri bagi kita semuanya yang mungkin sekarang berada pindah di suatu daerah di daerah perkotaan dan ini ada orang yang mencari ini apa ya telur cacing nah ini untuk mancing nabinya cacing-cacing ini saya akhiri sampai sini dulu dalam tayangan video kami semoga menjadikan hiburan bagi kita semuanya dan tak lupa salam sehat dan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati